Pemirsa, sahabat wisata hati, saya atas Allah bersama sahabat-sahabat kru dan manajemen di ANTV menggelar acara ini tuh setiap Senin agar kita ngapalin satu hari ya dalam satu minggu, satu hadis kemarin ya minggu lalu dari Senin saya mengingat, saya bicara gitu kan siapa tau kita sempat ketemu Rasulullah, lalu kemudian kita sampaikan kepada Rasulullah ya Rasulullah, dulu saya belajar dulu sama Yusuf Mansur, nah gitu kan kita lapar sama Rasulullah bahwa kita ngapalin satu hadis, lalu Rasulullah bilang, coba, mana hapalannya, ah sekarang kita ngapal supaya besok nanti diambil akhir kita bisa setoran langsung sama Rasulullah yang punya nikalam yuk kita belajar dulu, kita ngapal ya, ya pemirsa ikutin ya ya gulamu, ayo ya gulam, sammillaha, sammillaha, ya gulam, sammillaha, wahai anakku, sebutlah nama Allah ini kalau pemirsa pengen ngajarin anak ya, gak usah sampai sini deh, barangkali otaknya pentium 2 ya kan bukan pentium 5, gak nyampe ini 4-4 deh deh, gampang, abisin ini aja nih 2 kalau emang gak keburunya atau segala macemnya, nanti tinggal klik wisatahati.com, nanti insya Allah kita upload ini sekarang kita belajar 2 ini aja dulu ya, ya kan ya gulam, ayo, silahkan, ya gulam, sammillaha, sammillaha, ayo silahkan ya gulam, sammillaha, ya gulam, sammillaha, wahai anakku, sebutlah nama Allah nah, jadi kalau mau ngajarin anak, udah tau kesalahan kan, sammillaha jadi, gak lagi pake begini, eh baca bismillah dong nah, sekarang udah tau nih bahasa hadisnya, udah tau bahasa hadisnya nah, sammillaha, sebutlah nama Allah apa lagi bisa, terusin wakul biyaminik wakul biyaminik terus, wakul mimma yali ya alhamdulillah, ya lega rasanya saya sudah menyampaikan satu hadis buat saudara-saudara semua berikut juga filosofinya harapan saya adalah, coba satu hari di hari Sabtu ya syukur-syukur, ya saudara bisa tiap hari lah saudara tidur bersama anak terus kata pemirsa gini Ustadz, emangnya tiap hari tidurnya sama anak kerongkot rakannya satu pintu ya, ya, ya ya, pokoknya emang sama anak lah bersamaan, ya gak kita bangunin anak kita nak, kita mandi yuk terus anak kita bilang mbak, ini kan baru setengah tiga pagi iya, kita kan mau sholat malam kita yang mau ketemu Allah kalau kita mau ketemu Allah kita mandi dari pagi-pagi enggak apa-apa tupa, mandi pagi-pagi enggak apa-apa terus kita yang mandi ya Allah, kita tungguin anak kita yang mandi ya, kemudian kita sholat malam bersama kita punya anak kita contohin, kita jalan sama dia pergi ke masjid lalu sampaikanlah hadis ini ya, gulam oh ya, anak papa sammillah sebutlah nama Allah di semua urusan kamu walaupun hadis ini adalah untuk makan untuk minum tapi bolehlah kita kemudian mengatakan kepada kita punya anak sammillah sebutlah nama Allah pemirsa silahkan kembangkan lagi pelajaran pada hari ini ke semua urusan pemirsa semua saya Soek Mansur menunggu kritikan dan saran sodara di twitter at Yusuf underscore Mansur benar-benar Allah SWT mempertemukan lagi kita besok kataman mulai ayat 40 dan membahas tafsir surah An-Nabah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minum Cobisan penekisi Terima kasih.